Intro Shalom Bapak Ibu Jemaah Tuhan kita bersyukur Hari ini kita masih dimungkinkan oleh Tuhan Untuk menikmati kebaikan Tuhan di pagi hari ini Terkhusus kita masih dimungkinkan Untuk memasuki bulan yang baru Bulan yang kedua pada tahun 2023 saat ini Kita akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan Berdasarkan Renungan Harian Toraya Edisi Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Di pagi hari ini Tuhan kami senantiasa Menaikan pujian dan syuruh kepada-Mu Kami percaya ya Tuhan hidup dan kehidupan yang kami masih alami saat ini Itu semua oleh karena Kebaikan, rancangan, penyertaan Tuhan bagi kami Kami boleh Tuhan sertai Dalam peristirahatan kami Sehingga ya Tuhan Kami juga meyakini dengan iman kami Bahwa pagi hari ini Kami pun boleh dimungkinkan dengan penuh kekuatan kesehatan yang asalnya Hanya daripada Tuhan Saat ini Tuhan kami akan membaca merenungkan firman Berkati kami semua Sekarang pun boleh memahami firman Bini dengan baik Dalam Kristus kami berdoa Amin Masmur Pasal 15 Ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima Siapa yang boleh datang kepada Tuhan Tuhan Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah Yang melakukan apa yang adil Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya Yang tidak berbuat jahat terhadap tamannya Dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya Yang memandang hina orang yang tersingkir Tetapi memuliakan orang Yang takut akan Tuhan Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan ribah Dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah Siapa yang berlaku demikian Tidak akan goyah selama-lamanya Amin firman Tuhan Bapak Ibu Kekasih Tuhan Berdasarkan Renungan Harian Toraya Edisi Hari Rabu Tanggal 1 Februari 2023 Kita dituntun oleh satu tema Semua boleh datang Mintuk Tau Sipatunasang Ram Ada sebuah ilustrasi Yaitu ada seorang prajurit Dia mengumumkan kepada rakyatnya Bahwa akan dilangsungkan pernikahan anak raja Acaranya akan dilangsungkan di istana kerajaan yang megah Kemudian seorang anak bertanya kepada prajurit itu Siapa saja yang boleh datang Prajurit itu menjawab Semua boleh datang Kabar itu sontak membuat semua warga sangat gembira Namun prajurit itu kembali mengatakan Semua orang boleh datang Tetapi harus memakai pakaian yang bagus Pakaian yang bersih, wangi, dan juga memakai sepatu Dari ilustrasi ini Lalu siapa yang boleh datang kepada Tuhan Hal ini dijelaskan Daud Kepada semua orang yang membaca perikob ini Bahwa Tuhan tidak memilih Siapa yang layak datang kepadanya Tuhan justru menerima semua orang untuk datang kepadanya Tetapi sama halnya dengan pengumuman tadi Bahwa mereka yang hendak datang kepada Tuhan perlu Melakukan yang Tuhan kehendaki Di sini Daud menggunakan kata kemahmu dan gunungmu Untuk menunjuk kepada tempat kudus Tuhan Sehingga orang percaya bisa memperbaiki diri Mereka harus melakukan yang adil Dan menyatakan kebenaran Juga tidak menyebarkan fitnah Tidak berbuat jahat Tidak menghina Tidak memainkan bunga Tidak menerima suap Dan tidak membela orang yang bersalah Inilah yang perlu dipersiapkan Untuk menghadap Tuhan yang kudus Ketika hal itu dilakukan Maka ia tidak akan goyah selama-lamanya Tuhan merindukan semua orang datang kepadanya Maka Bapak Ibu kekasih Tuhan Mari kita datang Mari kita merenungkan diri kita Hidup kita apakah kita sudah siap datang kepada Tuhan Atau kita justru masih sedang sibuk Mengurus kesenangan diri sendiri Mari siapkan diri menghadap Tuhan Karena Tuhan merindukan Kehadiran kita semua Dalam tatanya yang kudus Amin Mari bersama Kita Meminta pertolongan Dalam doa Agar Tuhan tetap menyertai hidup kita Dan mari kita merefleksikan diri kita Apakah kita benar-benar Sudah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Mari berdoa Bapak kami dalam kerajaan sorga Sungguh indah firmanmu yang telah kami renungkan bersama Firmanmu boleh mengajarkan kami Untuk mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami Sehingga kami pun boleh datang kepada Tuhan Karena kami percaya ya Tuhan Tuhan sungguh merindukan kami Dan biarlah itu juga Ada pada diri kami Bahwa kami begitu merindukan Tuhan Terus hadir bagi kami Itu juga yang kami harapkan ya Tuhan Kami merindukan Tuhan terus Menyertai hidup kami Pada hari ini melakukan berbagai aktivitas kegiatan kami Kami mempercayakannya Tuhan Apapun yang akan kami lakukan semua Biarlah ya Tuhan Semuanya boleh kami lakukan dengan baik Hanya sesuai dan seterus dengan kehendak Tuhan Ini hidup kami Tuhan Kami percaya Bahwa Tuhan terus memberkati kami semua Dalam Kristus kami berdoa Amin Demikian Renungan harian teraya saat ini Kiranya Tuhan senantiasa Memberkati kita semua Menyertai kita dalam melakukan setiap aktivitas kita hari Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!